Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Kenalin gue Ate Aldi Taher Yaelah Bang lo tau ya ini sesi roasting ya Jadi lo tuh dimaki-maki gitu Jangan gak tau ntar baper lagi di rumah Kok peserta suci pada sebel ya sama gue Enggak, enggak lo Enggak kita doang yang sebel Makhluk hidup seluruhnya sebel sama lo Makhluk hidup Tapi yang paling sebel sama gue Uus Yaudah lo ini waktu gue berjalan Emang karir lo gak jalan-jalan Nih sebelumnya ya Komika tuh kalo mau ngerosting tuh selalu cari fakta dulu di google ya bang Herannya nih ya Baru ngetik namanya doang nih gue Aldi Taher, belum gue enter bang Udah nongol ini nih, tuh Aldi Taher meninggal, ngaku ustaz Tapi dari antara semua ini bang Yang paling bagus cuman ini nih bang Aldi Taher dulu Karena dia bagusnya cuman jaman dulu Tuh kalo yang sekarang tuh ibarat hape LCD nya udah kena Gak jelas, gak gak jelas gitu Gue tuh kangen bang sama loin dulu Lo yang rambut yang keriting ya Lo sih pake dipotong-potong Eh itu dipotong apa dicabut sih bang? Kok otaknya ngikut? Karena gini bang Karena gue dapet nih ya Dia tuh filmnya banyak dulu Dan terkenal-terkenal Gue bilang terkenal ya bukan bagus Terowongan Casablanca Tiren, Leak, Kocong versus Kuntil Anak tuh Filmnya horror semua bang Makanya gak heran kan kenapa dia gini sekarang Masih ketempelan Orang-orang pada bilang Orang-orang pada bilang dia ini butuh panggung gak? Lo butuh rukiyah bang Rukiyah bang setannya pengen keluar disitu Ya Allah bosan ya denger setiap hari Wuk, 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 wuk Ya, enggak apaan Kenapaan Enggak, banyak yang bilang juga dia ini labil Kadang aku ustad Terus calon gubernur Terus sekarang calon presiden Amerika Bo nyari lucu loh Ya nyari lucu Lo kalo jadi pesetar suci Batem loh Cing, mengada-ngada cing Try to be funny Tapi gue gak heran Kenapa dia sekarang itu kayak gini Karena emang dari dulu kayak gitu Ini dulu nih dia pernah jadi aktor Tiba-tiba jadi anak band Tiba-tiba jadi pelawak di Tawa Sutra Walaupun syutingnya 2010 lucunya baru sekarang Dari semua ini gak ada yang jadi Kenapa? Karena gak konsisten bang Coba lo tiru tuh bang Radit Awalnya penulis Sukses jadi komika Sukses jadi youtuber tuh Ada kuncinya Sukses dulu Gitu Baru pindah-pindah Lo semuanya langsung ini maruk lo Akhirnya sekarang gak ada status apa-apa kan lo Repotin editor kompas lo Aldi Tahir bawahnya apa ya Lo mau Aldi Tahir Pedagang kaos monyet Gak ada lo Maksud gue lo fokus dulu gitu Misalnya kalo lo fokus jadi aktor kayak dulu gitu Wih Gue yakin nih lo lebih terkenal dari Reza Rahardian Gue bilang terkenal ya bukan bagus Enggak Harusnya Habibi Ayu lo yang meranin bang Bukan Reza Harusnya nih film My Stupid Bos lo yang meranin Kan stupidnya udah ada nih Assalamualaikum Assalamualaikum Kesel gue sama kompetisi ini Masa gue disini gak boleh nyari lucu Nyari lucu Nyari lucu Ya kali gue nyari laki Iya Maksudnya tau langgi ya Emang kayak gini gue kalo marah Kayak mama yang habis gosokannya numpuk Emang Ini juga ngapain sih Ngundang-ngundang SPG cip**i kesini Eh no Lo tuh diundang kesini gara-gara gue Mau diadu lo sama gue Di ngendos aja kerjaan lo Ibadah lo Bapak lo nonton Jangan setelah jual mahal Diunjak kompas lo ya Kinder joy lo Di black isi mainan lo Capek Capek gue Gue graffiti di dingin rahim lo Canda rahim Assalamualaikum 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 Egi Hau Kita mulai Egi Gue tuh gak ada masalah bang Kalo sama Egi Hau Jujur gak ada masalah Ya paling yang gue inget Dia masih ngutang ceban Bayar Gila lo Egi Hau Hau nya itu katanya diambil Dio Hau Anak rege Doi ngaku anak rege Tapi rambut kayak wika salim Biar apa Ghi Biar cing abdel napsu Anak rege rambut di smoothing Lurus Bener kayak panclen lo Gak tega sebenernya Bang banyak yang bilang Gue ini gak ada persona Gue aminin bang Tapi daripada Ngaku-ngaku persona Nih Egi Ngaku persona bantar gebang Itu kecamatan Yang berhak ngaku persona bantar gebang Ya camatnya Yang tau jumlah penduduk Jumlah gang Jumlah panclen lo Yang keitung Gak ada Ngaku-ngaku Maksud gue gini Tapi kalo lo pengen persona bantar gebang Lo stand up dilalerin gitu Karena jujur Jujur nih Gue respect sama lo ya Yang gue liat bantar gebang dari lo tuh Di materi lo Sampah Dia bilang katanya kerjaan sampingnya ojol Sama kayak Bang Rio Ojol juga kerjaan sampingan ya Kasian kalian berdua ya Disini kompetisi Dijalan lagi Kompetisi mulu gitu loh Apa sih Tapi ada yang aneh bang Katanya kerjaan sampingan ojol Kerjaan sampingan nih Garis bawahin tuh Maksud gue gini loh Kalo ada orang kerjaan sampingan Berarti ada kerjaan utama ya Lo kan gak ada kerjaan utama Woy Bukan kerjaan sampingan lah Itu mah jalan hidup Lagian juga Tukang ojek turun temurun Bapaknya ojek pangkalan Dia ojek online Ntar anak lo jadi apa Ojek gendong ya Emang keluarga lo itu kompetisi banget ya mentalnya ya Next Ali Akbar Orang timur muka kebumen Karena menurut gue Bang Dia satu-satu temen gue yang dari timur Yang gak timur Dia beda sama Bang Ari Kriting Bang Abdur Yang bawa materi itu Keresahan dari timur Pendidikan gitu Ada pesan yang diambil penonton lah dia Materi dia tuh kayak Nih tuh materi dia tuh Sendal jatuh Itu malah ngejatuhin kualitas komik timur Karena pesan apa yang bisa kita ambil Dari materi nontonin martabak Bang Hah pesan apa Pesan minum biar gak seret Apa Terus di WIT Kan ada WIT dulu tuh Yang komik timur semua isinya Wih itu bagus Bang Gue nonton Masuk Ali Akbar Tep 2 bulan langsung bungkus Udah ngejatuhin kualitas Lo bawa sial Gak tega sebenarnya gue Ali Katanya Suci ini cita-cita Waktuih Karena apa Bang Dia tuh di materinya Materinya tuh Dia sosok rajin gitu Sosok materi baru Gak macam Enggak Bang Itu materi lama Banyak dicomot-comot Karena di karantina Dia ini adalah yang paling males Bener gak Bener ya Paling males nulis materi Kerjanya apa Video callan sama ceweknya Terus tuh Katanya alasannya Karena video callan itu Kalau pacaran gak bisa Kalau gak liat muka Bo Lo lagi video callan Apa jenguk napi Gak bisa liat muka Jangan-jangan Naik di ternate nih Naik motor sama ceweknya Kayak gini Depan-depan lu Bikit aja lah Ali Karena temen gue Ya Cama waktu jalan Rio Dumatubun Satpam nyerobot Itu bukan diksi Bang Karena emang kelakuan Dia suka nyerobot Bang Gue lagi kombut sama Bang Rigen Nyerobot Pengen kombut tuh Lo tuh Satpam Diajarin baris-baris gak sih Bang Lo ini bisa jaga Bang Tapi gak bisa jaga mood peserta Lo Lo bisa bukain pintu Bang Bukain pintu untuk kita final deh Satpam dia modal marah-marah doang Nih coba lo ambil nih marahnya Bang Biasa aja materinya Sari Istriku Gue suami lo Sari tuh Kayak poisnot Gue curiga Dia nih ngerusak image Image Ini Satpam Bang Yang kita pikir itu ramah-ramah Dia marah-marah Kenapa sih Bang Lo marah-marah terus Apa lo kesel Gara-gara digaji pake duit ille Bro G決定 Katika Katika Magat What a прp 5 4